Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hadi Bukman Terima kasih telah mengunjungi channel video hari ini Hari ini saya ada penggantian DRL Mobilnya Om Sigit Ini akan menggantikan DRL nya kemarin Rusak Nah ini menggantikan DRL yang baru Oke lihat aja pemasangannya Kita lihat cara pemasangan DRL Di lampu dekat Atas ya di atas headlamp Oke kita ikuti aja Cara pemasangan DRL Di Suzuki All New R3 Om Sigit Oke hari ini kita ganti DRL Kemarin model kemarin yang clear crystal itu Nggak cocok buat di luar Karena dia modelnya langsung shop Sekarang pakai model yang ada pelindungnya Ini ada pelindungnya jadi Lebih tahan air Ini barangnya modelnya Sekarang kita pasang karena kemarin Udah ada jalurnya Jadi agak lebih cepat harusnya Nah ini Om Sigit sedang mengganti DRL lampunya ya Kemarin konslet karena air Sekarang dia beli baru lagi yang kedap air Oke kita lihat aja cara pemasangan Lampu DRL Jadi konek-koneknya itu kemana Om Sigit Koneknya yang satu ke lampu senja Yang satu ke negatif Biasa itu sih Nah ini sedang di lepas kabelnya Untuk disambung ke lampu senja Ini kabel merah putih biasa Kita ke positifnya si kabel senja Karena kabelnya kecil Jadi diselipin aja Mudah-mudahan sih nggak Nggak putus-putus Nah ini karena kabelnya tipis seratnya Jadi kita harus hati-hati nih teman-teman Nah ini kita coba Pemasangan lampu DRL Kalau bisa atau nggak bisa Ya cari alternatif lain ntar Memang kecil banget Kabelnya Maklum barang Cina Kita lagi merangkai-rangkai dulu nih Kabel-kabelnya kita masukin ke posisi yang Yang sudah disesuaikan ya Agar tidak terjadi Konsep ataupun nggak hidup nih Nah ini lagi dipasang Langsung ke lampu Headline unitnya Jadi lampu senja ya Ya pokoknya Oke teman bisa beli DRL-nya di online shop aja ini ya teman-teman udah tersedia Jadi kita nggak perlu repot-repot ya Tinggal kita Beli aja di online shopnya Oke kabelnya udah terkonek Kita coba tes dulu apakah hidup ini DRL-nya Oke sekarang kita coba di tes Nah ini sudah menyala lampu DRL-nya Ini lampu yang sen Untuk lampu sennya ini DRL untuk lampu sen Nah ini sudah menyala lampu yang Apa yang bersikit ini Yang merah-merah Ini DRL-nya Ini ngetes aja sih Belum dimasukin Tadi itu yang tadi Lampu sennya ya Ini lampu DRL-nya Lagi di tes dulu Dikonekin dulu Biar semuanya bisa connect nih Lampunya Biar menyala Nah ini sekarang kita lagi proses Pelepasan double tip-nya Untuk ditempelkan di Atas headlamp Headlamp ya Headlamp lampu utama Nah ini sudah Nyala semua Lampu DRL-nya Sudah kita coba Nah ini cara pemasangannya Oke itu Nanti kalau misalnya Malam ini Terlihat bagus nih teman-teman Cuman karena siang Nggak terlalu Terang ya Lampu DRL Nah ini sekarang kita Diproses Yang di sebelah kirinya Untuk pemasangan DRL Nah ini kita sedang Connect ini Ke tabel Lampu sennya Lampu kota ini Lampu kota Lampu kota Lampu sennya Lampu sennya Kita connectin Di lampu sennya Senja ya Kalau DRL Nggak nyala Ini sedang proses Jadi pelepasan double tip-nya Sekarang udah ditempelin Di atas head unit Headlampnya ya Kalau malam ini Kelihatan bagus nih Cuman karena siang Kurang begitu terang Lampu DRL-nya Lampu sen Biar fungsi Kalau lagi hazard Dan kalau lagi Aktif Dia fungsi Nah ini kita Konekin ke lampu sennya Yang Tabel Sekunin ya Untuk biar Ngedip ya Ya udah ditambung Udah diponek Kita tinggal Nunggu hasilnya aja Nah ini untuk Lampu sennya Sudah menyala Di DRL-nya Ngedip ya Semua teman-teman Sesuai dengan Di lampu sennya Ngedip DRL juga akan Ngedip-ngedip ya Oke Karena siang ini Nggak terlalu Kelihatan ya Teman-teman Kalau malam ini Akan bagus Pencahayaannya Oke gitu aja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Hasas kunjungan Di channel video Hadi Blokman Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Semua Jangan lupa Di like Dan subscribe Jangan lupa Bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati